Intro Dengan kondisi iklim yang tidak menentu dan memasuki musim panas di tahun 2019, warga Batam dihimbau untuk waspada terhadap terjadinya musibah kebakaran, baik di lingkungan pemukiman maupun di daerah-daerah hutan lindung. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, musibah kebakaran yang terjadi di Batam selama tahun 2019 dinilai sudah berkurang. Musibah kebakaran yang terbesar melanda pemukiman terjadi pada bulan Juli 2018 di kawasan Druli Beverly, Kampung Belian, yang menghanguskan lebih dari 300 rumah. Sedangkan untuk kebakaran lahan yang berakibat luas terbilang tidak ada. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Batam, Asman, mengatakan, untuk kesiagaan penanggulangan kebakaran yang terjadi, selain milik BP Batam, Pemerintah Kota Batam juga telah menyediakan sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil rescue yang berada di 3 pos. Untuk 12 unit mobil pemadam kebakaran ini terdiri dari 6 unit mobil fire dan 6 unit mobil tangki air. Selain kesiagaan di 3 pos pemadam kebakaran, Dinas BAMKAR dan PB juga secara rutin melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang strategi penanganan awal, pencegahan, dan deteksi dini bahaya kebakaran. Di samping itu juga kita mengandalkan kegiatan-kegiatan di Pemadam Kebakaran ini kan lebih contoh kepada pencegahannya. Pencegahan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, akan bahaya kebakaran itu. Kita juga punya petugas di lapangan, kita punya 3 pos yang 7-8 jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita ada pos Sungai Panas, ada di pos Kabil, di belakang Gatuh Camat Kanongsa, dan kita ada pos satu lagi di arah jembatan 1. Kita himpa pada masyarakat untuk pertama tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan menimbulkan bahaya kebakaran, terutama di rumah sendiri pengukiman, terutama penggunaan alat-alat yang berkaitan dengan gas, yang kedua berhati-hati penggunaan listrik. Di luar rumah kita saran ke masyarakat juga untuk membakarlah, terutama membuka-buka lahan, atau mungkin tidak membakar. Dari Batam, Kepelon Riau, Andri Sofian Triberata TV, Salam Triberata!